Sosok Bang Agam yang saya kenal adalah satu panutan saya yang paling tegas, orang yang konsisten dengan pendiriannya. Sangat semangat untuk mengajak adik-adik ini untuk menjadi orang yang kuat berpendirian, untuk bisa membangun masyarakat sekitarnya menjadi pemuda yang kreatif, penuh imajinasi. Itulah Bang Agam. Sosok Bang Agam Udah sukses pengusaha butik. Nah sekarang beliau ini katanya baru nyampe dari Jogja semalam. Kita untung-untungan aja kalau ketemu dengan beliau, karena beliau ini sangat super sibuk sekali. Dan sekarang kita sudah berada tepat di depan butik beliau, rumah beliau juga. Dan sekarang kita akan adu peruntungan. Ada nggak orangnya di dalam? Yuk ikut sabar. Assalamualaikum. Mak, Mbak, ini rumahnya Bang Tiar, ini? Betul. Oh rumah ya? Bang Tiar yang orang itu yang suka, apa namanya, ngedesain rumah pakaian pagi baju-baju ada di itu? Betul, Mbak. Kita adu peruntungan dulu. Ada nggak orangnya di dalam? Ada. Bisa Pak ya? Ini ya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada orangnya sahabat tempat bumi. Kita baru... Bang, kita marah yuk. Bisa ketemu dengan Bang Tiar, Bang? Iya. Ini Bang Tiar? Iya. Masa Tiar. Ini Bang Tiar. Bang Agam nggak kenal. Masa Allah. Bang Masa Allah, sehat, Bang. Masa Allah. Tuh, sahabat. Ini dia orangnya sahabat. Masuk, Bang. Kita cari, Bang. Kita boleh masuk, Bang? Iya. Ini remote-nya di mana, Bang? Langsung masuk, guys. Saya cari-cari remote, Masa Allah. Nah, sahabat. Ini kita bisa lihat. Ini Bang Tiar ini. Sahabat saya, Masa Allah. Gede banget. Ini sama saya nih. Aduh, nggak tahu dia mau bilang apa. Silahkan, silahkan. Ini Bang. Ini, Masa Allah. Boleh duduk di sini, Bang? Silahkan. Masa Allah. Ini, jadi sahabat. Ini manusia super sibuk ini. Jadi, kita bisa ketemu. Ini, nggak ada apa ini? Bisa ketemu, Bang? Iya. Masa Allah. Jauh-jauh nih, Bang Agam. Dari pemulang, sampai juga kekejakan. Ini, sahabat. Coba lihat dulu kamera. Coba shooting dulu ini, ya. Coba lihat ini. Aduh, maaf dia berantakan. Ruangannya belimu ini. Luar biasa. Aduh, ini benar-benar. Semua miniaturnya Nusantara ini. Ada di sini nih, sahabat Mabumi. Oke, lihat di sini, sahabat. Sekarang kita, sahabat, sudah sampai di kediamannya dari Bang Tiar. Tapi, sebelum kita lanjut dulu ini. Sebelum kita lanjut. Saya ingin mengajar sahabat Mabumi semuanya. Untuk menyaksikan tayangan yang satu ini. Jangan kemana-mana. Tetap stay di channel Mabumi. Ciao. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Mabumi, dimanapun semuanya kalian berada. Jumpa kembali bersama saya, Agam Pemukas Lubat. Di channel kesayangan kita bersama rumah bumi. Dan, sahabat, kali ini saya sudah berada di rumah salah seorang sahabat saya. Sekaligus juga sebagai seorang pengusaha muda yang sukses di bidangnya. Dan, kali ini kita akan mengorek lebih jauh tentang perjalanan karir beliau ini. Sampai bisa berada seperti sekarang ini. Dan, untuk itu, sahabat Mabumi, saya akan kenalkan dulu kepada sahabat siapa beliau ini. Dan, sampai saat ini sudah ada sahabat saya. Bang, apa kabar bang? Masya Allah. Jadi, sahabat Mabumi, semuanya ini Bang Tiar. Kita familiarnya dengan sebutan Bang Tiar ya Bang. Beliau ini adalah salah seorang finalis sekaligus juga sebagai seorang Abang Tangsel yang pertama kali tahun 2010. Jadi, pertama kali dicetuskan program dari lagi itu masih Dinas Kebudayaan dan Pariwisata di Spor Dutar ya? Dinas Pemuda Olahraga dan Kebudayaan dan Pariwisata ya Bang ya? Betul. Di Spor Dutar. Ivan pertama kali pemilihan Duta Pariwisata Tangsel dan beliau terpilih sebagai pemenang dan sebagai abang pertama ini ya guys. Cuman, saya kaget juga nih. Badannya segede ini guys. Orang kultus itu tanda-tanda orang kultus. Oke, kita akan coba korek dulu demi-jali. Bang Tiar, apa kabar Bang Tiar? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Selamat datang di sini ya. Terima kasih. Di Pejaten. Pejaten dong. Di kediaman saya di sanggarnusantara.com, busanabertawi.com sama ya. Sanggar, sanggar? Ada dua. Sebenarnya awal cikl bakarnya busanabertawi.com, khusus Petawi. Kemudian berkembang menjadi sanggarnusantara.com gitu. Oh, sanggar. Nusantara.com ya? Nusantara.com. Bang Tunggur Bang, saya mau nanya dulu ini. Ini lama juga kita gak ketemu ya? Lama banget. Lama ini guys. Jadi dari tahun 2010 sempat ketemu. Waktu itu beliau masih peserta. Gak, 2010 itu beliau peserta. Dan sebagai finalis dan juara. Kemudian kita terpisah jauh. Lama itu Bang ya. Sampai saya ketemu lagi dengan beliau pada saat saya memberikan materi. Materi, kan Abang None. Tadi itu bang ya? Nah, ya. Itu tahun. Kira tiga tahun yang lalu ya? Tiga tahun yang lalu. Itu di Bintaro. Dan ini baru ketemu lagi ya. Nah, sekarang ini saya pengen nanya-nanya Bang. Jadi, sahabat rumah bumi juga cuma pengen tahu nih. Apa yang melatar belakangi, yang mendasari Bang Piar itu tiba-tiba tertikir ide untuk membuka usaha yang saya pikir ini usaha. Masih, masih belum banyak yang orang melakukan kelebosan seperti ini. Di mana usaha ini termasuk menyewakan juga ya pakaian adat nusantara guys. Jadi, kalau mau cari pakaian adat seluruh Indonesia itu ada di tempat ini. Dan ini ide brilian loh. Makanya kita coba korek dulu. Ide nya gimana itu Bang? Ya, dari hobi Bang. Pertama, prihatin juga. Dulu saya ikut Abang Nona Tangsel ya. Iya, Abang Nona. Abang ayah masih Kang Nong ya. Cepat berubah namanya. Karena memang masih dalam proses ya. Iya. Pencarian jadi diri ya, Bang Sol. Jadi, memang karena kita keluarga juga dulu banyak di Tangerang Selatan, di Sekutat. Terus kemudian, saya juga keluarga banyak di sini. Saya ikut Abang Nona Tangsel itu merasa terpanggil aja. Sebagai warga Bukawi, wilayah baru yang patut diangkat karakter wilayahnya, tarifan lokalnya. Terus kemudian juga sebagai warga Jakarta juga di sini. Yang semakin lama semakin terlupakan tradisinya, budayanya sebagai tuan rumah di kampungnya sendiri. Terus kemudian lama-lama berkembang. Saya mulai dari tahun 2010. Awal sebenarnya sudah lama juga ya. Sudah dari hobi kumpul-kumpul. Tidak ada maksud untuk bukai usaha ini. Justru tercetus setelah 2010. 2012 lah. Baru setelah adik nikah. 2011, saya waktu itu adik nikah pakai adat Petawi. Kita bikin semuanya sendiri. Itu lama-lama malah banyak permintaan. Akhirnya tercetus jadi penyak sanggar ini, khusus Petawi. Bang, ini yang maksudnya di tempat ini abang yang mendesain sendiri, sama juga menjahit juga. Apa gimana? Ya, semua saya desain sendiri. Mulai mokit-mokit batik, kain-kain batik. Saya punya beberapa rajin. Terus aksesorisnya juga, batik-batik, baju. Dan kita juga punya penjahit-penjahit sendiri. Karena memang tidak bisa. Ini soal pakem adat yang tidak boleh salah. Terus padahal warna dan sebagainya. Tapi sebelumnya memang latar belakang pendidikan formalnya itu bukan di bidang desain. Saya di urusan ekonomi manajemen. Saya lulusan UT lho. Lulusan UT? D3 perpajakan dan saya S1 manajemen ekonomi. Apa manajemen ekonomi? Biasa kebetulan, dunia jahit-penjahit juga tidak asing di keluarga kami. Karena keluarga Bapak usahanya semua konfeksi. Oh, berarti sudah ada bidik. Tidak ada bidik begitu. Jadi, mengenai bahan, padu-padu, badan warna, kain kita, ya Alhamdulillah dari kecil sudah hidupnya dekat sekali dengan pakaian. Abang, jadi gini. Abang itu kan dikenal sebagai seorang utradaerah lah. Ini orang Betawi, ya? Betawi. Tapi kenapa tiba-tiba aku ada terpikir, di pikiran itu, saya mau bikin juga pakaian adat dari mulur Nusantara itu. Itu gimana itu ceritanya? Ceritanya karena dulu ada permintaan. Jadi ada salah satu konsumen, anak tunggal dari jantung sana. Anak tunggal, dia perempuan, anaknya satu-satunya perempuan dan Betawi. Harus menikah, mau nikah, calonnya laki-lakinya ini orang Banjar, Kalimantan Selatan. Kalimantan Selatan. Akhirnya mereka berdiskusi bahwa akan nikah pakai Betawi di hari Jumat, semua pakai kita. Di hari Sabtunya resepsi di waktu itu di Gedung Balai Sulirman, itu pakai adat Banjar. Dia datang ke sini, gak mau tahu harus ada. Tidak, kebetulan saya punya bekal dari background Duta Wisata Indonesia. Saya dulu dari pernah, dari Abang Nuri Jakarta, tahun 2010 kita bentuk, ada namanya Hidbur Parindo. Ikatan Duta Bumi Jaya Pariwisata Seluruh Indonesia. Dan saya menjadi salah satu ketuaannya di situ. Kita sebuah organisasi para Duta Wisata dari seluruh pelosok Nusantara. Kita berbuka pikiran, berdiskusi, dan bagaimana adat masing-masing. Dan saya merasa mapok, di situ saya makin penasaran. Dan kebetulan dapat tantangan ini. Jadi saya manfaatkan link saya dengan teman-teman Duta Wisata dari masing-masing daerah. Saya belajar adatnya, kemudian untuk dalam lantau ini itu, saya waktu itu membuat Amung Tamu itu, pengantin, keluarga, dan Amung Tamu itu sebanyak 400 pasang. Itu acaranya di Balai Sulirman. Jadi kita merias, Jumatnya Betawi, Sabtunya adat banjar, 400 pasang. Nah ini nanti adat banjarnya mau dikemanain. Tapi karena memang saya gak mikirin, habis ini siapa yang mau pakai. Tapi abis ini, mesti justru saya harus kembangkan. Apalagi akhirnya saya bukin saat tahun 2014 itu, saya keluarkan lagi sanggarnusantara.com bang. Sanggarnusantara.com yang untuk mengakomodir kebutuhan-kebutuhan di luar adat Betawi. Dan semakin menurut saya, jangan hanya Betawi yang kita kembangkan di sini. Karena ini ibu kota negara, semua etnis ada di sini. Dan mereka banyak cari, dan kebetulan orang Betawi kan banyak kawin campur ya. Jadi seperti itu. Jadi saya harus punya, berkembang setelah itu adat banjar, kemudian adat-adat lainnya, adat Aceh, adat Sunda, dan lain-lain. Akhirnya saya sudah gak semua adat. Dan sekarang kita punya, alhamdulillah, hampir seluruh busana adat perkabipaten kota selanusantara. Masa, beliau lah. Salah batu mau bumi ini luar biasa. Artinya bang, pertama kali abang untuk ekspansi baju adat ini, di Agustai, banjar ya pertama ya? Pakaian adat banjar masin, itu yang pertama kali. Itu di tahun 2014. 2014. Setelah itu baru mulai merambah ke daerah-daerah yang lain. Adat-adat lainnya, tanah permintaan juga, tanah memang informasi mulut ke mulut dan lain-lain. Akhirnya sudah nusantara, jadi saya sudah semualah nusantara ada di sini. Oke. Bagaimana caranya abang itu bisa mendapatkan desain itu? Apakah abang hunting langsung ke wilayah-wilayah itu? Atau searching Google? Atau memang ada kemitraan? Atau gimana abang? Sejarah, pasti saya, sebelum terjun ke daerahnya, sering saya kumpulin informasi adatnya dulu. Oh, melalui tadi itu ya? Perhimpunan abang itu ya? Iya. Ibut-barui itu bisa lewat link-link teman-teman. Seperti itu, bagaimana filosofi pakaian masing-masing, aksesoris adat dan lain sebagainya. Dan saya rasa itu, kalau kita bikin pasti bisa. Tapi akhirnya, saya langsung terjun ke daerah-daerah. Saya datangin pengrajin-pengrajin, kekirias-kirias di daerah-daerah untuk berkonsultasi bagaimana potong adatnya asli, bagaimana yang modern atau modifikasi dan lain sebagainya. Bang, apa tantangan yang paling terbesar abang dapatkan itu ketika mau mendesain sebuah pakaian adat daerah ini? Tantangannya yaitu, ya tentunya pasti peropon raya. Misalnya? Iya, oh tidak begitu misalkan. Banjar itu begini-begini. Memang, apa ya, kalau saya pasti selalu mencari yang paling basic-nya dulu. Informasi yang pakem-nya dulu. Biar saya datangin di setananya, atau saya ke anjungan dulu. Artinya tujuun langsung ya? Saya datang ke anjungan, saya foto, saya tanya, saya komunikasikan semua. Karena memang semakin lama makin sulit membedakan mana yang asli, mana yang modifikasi. Jadi itu dulu saya pelajari, terus banyak bertanya soal teman-teman di kawisata, kalau di Batka, saya manfaatkan pertemanan itu, baru saya buat semua. Sekarang hampir pasti semuanya kita buat di Jakarta. Buat di Jakarta? Nah, yang penting kita dapet pakem aslinya seperti apa, karena material semua pasti ada di Jakarta. Bang, Sanggar, ragam, sanggarnusantara.com sanggarnusantara.com ini sudah kemana aja bang? Jaringannya bang? Alhamdulillah, pertama kali keluar negeri di 2014, isi budaya dari Pemprov DKI Jakarta. itu waktu itu saya diminta, di sana ada pemilihan Abang None, pelajar dan mahasiswa Mesir. Yang ada di, jadi pelajar mahasiswa Jakarta, mahasiswa Indonesia yang belajar di Mesir. Saya diundang ke sana untuk menjadi juri. Dari mana? Dari instansi apa itu? Dari mahasiswanya sendiri. Terutama dari mahasiswanya sendiri. Mahasiswa apa tadi? Mahasiswa-mahasisir. Mahasiswa Mesir. Mahasiswa Mesir ya? Ya. Mahasiswa Indonesia yang belajar di Mesir. Di sana ada persatuannya dari berbagai tenaga pulau sepensi barat. Waktu itu temanya Yala Indonesia. Sekaligus di sana di kedutaan mau ada program Yala Indonesia. Dan kebetulan di event yang sama, di waktu yang bersamaan, selain saya dapat undangan dari mahasiswa Mesir, saya dapat undangan juga dari Pemprov DKI Jakarta untuk berangkat ke Mesir bawa budaya Betawi. Jadi saya dari sanglar ini bawa kemantin Betawi. Di sana kita fashion show peragahan uswanya, prosesi ada, mengenalkan budaya Indonesia kepada para negara-negara sahabat seputar Mesir dan tuan rumahnya misal itu sendiri di opera house pisanya. Yang di Mesir itu pakaian adat apa? Betawi dan Mesantara. Betawi dan Mesantara. Khususnya Betawi. Karena kita bawa nama Indonesia yang khususnya kita fashion show prosesi perkawinan adat Betawi. Masya Allah. Sahabat rumah bumi. Ini mungkin juga bang sahabat rumah bumi dirumah pengen tahu juga ini. Sudah siapa-siapa saja tokoh-tokoh nasional. Karena saya dengar-dengar kabar juga ini dari sahabat-sahabat bahwasannya Busa Nana Santara ini ya. Ini juga sudah sempat juga ada dikunjungi beberapa orang tokoh nasional ini. Sahabat pengen tahu apa? Sahabat pengen tahu apa? Siapa-siapa saja tokoh tentara ini. Kalau yang barusan tadi nih, Abang belum datang, baru saja keluar, mungkin ketemu di jalan tadi, itu ibu-ibu Persid dari Kalimantan Timur. Persid itu apa Persid? Persatuan Istri Tentara atau TNI lah. Oh iya, iya, iya. Dari, dari? Dari Kalimantan Timur. Kalimantan Timur. Minta busana adat Kalimantan tiap-tiap daerah dari Kulau Kalimantan itu. Mereka meminta kami datang ke sana untuk presentasi yang rencananya kita diminta untuk merias busana pengantin dan busana adat se-Pulau Kalimantan dengan yang beranak-neka ladang. Kita bawa dari Jakarta, kita merias di Kalimantan Timur. Kayaknya Abang punya pemestri dengan Kalimantan. Punya pemestri. Iya, kayaknya aku tuh banyak punyaknya dari situ. Kalimantan, kemarin juga. Apa, pengusia, mau ibu kota negara, mau disini? Iya, memang. Tadi mereka sempat tanya. Tadi saya usulkan, Kalimantan itu tidak hanya dayak, ada-ada pasir, ada-ada kutai sebagai daerah wilayah di Kupata Baru. Saya mencoba, mendiskusikan untuk menawarkan baju-baju adat tersebut. Dan kebetulan kita datuin. Alhamdulillah, ya. Kalau tokoh-tokoh yang di DKI atau siapa, ya? Siapa-siapa? Yang disini, Alhamdulillah. Pak Budiono udah datang. Pak Budiono? Mantan Pak Presul. Sudah datang langsung ke sini. Masya Allah, Waktu Presiden. Ibu Listio Sigit selalu ke sini. Istri Kapolri? Kapolri, ya. Terus Ibu Idham Aziz. Sama, mantan tokoh itu juga. Terus Ibu-Ibu dari Bayang Saripoli, dari TNG. Dari TNG, terus kemudian banyak juga dari artis, dari Saputri, belum lama dari sini. Siapa, siapa? Iki Saputri, sekarang aku komedinya. Iki Saputri, sampai ke sini, dia. Sudah. Terus bercerita, sudah juga langsung nikah ke sini. Tunggu senap dong sini? Ya, ada-ada video-nya. Terus kemudian, pernikahan anaknya Almarhum Haji Lulung. Waktu itu, Pulau Adat pakai kita juga. Terus, Mat Solar. Mat Solar. Anaknya nikah pakai kita juga. Ini bukan kalen-kalen sahabat yang ngobong ini. Sahabat saya, Bang Tiar, ini luar biasa ya usahanya. Beliau ini juga, kebarusan informasi juga saya terima, beliau sudah sempat sampai ke Sulawesi Tengah lho. Dah. Sudah diubrak abis Sulawesi Tengah itu. Cuma belum sampai ke poso, Bang. Loh. Kapan-kapan nanti mampir ke poso. Bisa bisa tercantol sama cewek-cewek poso. Iya. Belum-belum sempat semuanya memang kalau ke sana. Bisa sampai waktu sih waktu itu. Sudah, kita sudah ke Turun Talo sampai ke Bitung sudah. Bitung. Banggai sudah sampai? Banggai belum. Belum ya. Ada sahabat juga di sana. Bukan bisa ke sana. Ini saya nanti, maaf Bang Tiar, saya tawarkan juga nanti Bang Tiar, kapan-kapan next time main ke poso dong. Ya dong, harus. Di poso itu keken adanya itu habis lho. Yang cewek itu roknya berundak. Ya. Pakai ikat tali bontok. Ya. Sedikit promosi saya Pak Bumpan. Hahaha. Jadi, memang luar biar saya sahabat sayangnya. Saya sampai ke Buton. Ke Benteng Buton sudah. Sampai sampai ke Buton juga ya. Jadi, sahabat tengah bumi semuanya, awal karir dari sahabat saya Bang Tiar ini, sebenarnya sebelum beliau masuk di Tangseli 2010 itu, beliau terpilih sebagai juara satu sebagai abang Tangsel, beliau juga sebelumnya sudah berkiprah juga di beberapa panggung pariwisata ya. Di Jakarta Selatan atau di mana ya. Di Jakarta Barat. Abang Jakarta Barat 26. karena pariwisata angkatannya Paula Ben Hovind. Tapi meskipun begitu sahabat tengah bumi, konstruusi beliau ini dalam perkembangan pariwisata yang ada di Tangsel ini, saya pikir Tangsel harus melihat ini. Karena biar bagaimana juga Bang Tiar ini merintis karirnya juga itu berangkat juga dari Tangsel. Alhamdulillah, insya Allah setiap apeksi Tangsel kita berada di kontingen Tangerang Selatan. Dipakai Bu Ayrin dan kawan-kawan. Pak Hadis. Bang Tiar, saya mau nanya. Usahanya berarti diregis dari tahun 2010. Segitu banyaknya pakaian adat yang dikawal ini mengekerjakan berapa tenaga Bang Tiar? Sebelum Corona issue saya punya tariwan 24 orang total. 24 orang? Seolah gimana gajinya? Oh ya, memang gak ada serinya. Dujuh Bang Tiar gak ada serinya mau 24 atau 30 tergantung moodnya. Iya, sepert pas SBB itu tinggal satu pemirsa. Tinggal satu? Waktu itu Alhamdulillah sekarang udah 12 naik lagi. Naik lagi ya 12 ya? Tapi butik masih basuh di sini aja ya? Masih di sini. Saya dengar-tengar mau buka lima cabang butik di Tangsel dan Devo. Amin. Segera pemirsa. Bang, kita lepas dulu masalah apa namanya busana butik ini. Kita bernostalia lagi Bang. Baik banget. Kejadian waktu kita sahabat penuh bumi semuanya. Jadi saya pertama kenal dengan Bang Tiar ini ketika satu event tadi yang sekitar disebutkan pemilihan Duta Pariwisata Tangsel. Waktu itu nama pertamanya itu Abang None pertama ya? Abang None terus berubah jadi Kang Nom. Nah sekarang udah sekian lama berubah lagi ke Abang Nona. Tapi ada kejadian yang seru loh. Guys, ini kejadian seru yang tidak bisa kita lupakan itu Bang. Pada saat audisi, audisi kita itu kan masih namanya Abang None ya? Audisi itu. Kemudian sampai saat penobatan hujan petir menyambar-nyambar itu lagi itu dia outdoor ya? Di posian upah. Hujan gede banget kabar. Hujan gede banget pas kita final berhenti. Pas kita final berhenti. Dan perubahan nama Abang None menjadi Kang Nom itu baru dimunculkan jam 3 sore Bang ya? Jam 3 sore. menjelang grand final. Selempang yang sudah dibuat Abang None sudah dibuat Abang None harus berubah jadi Kang Nom. Tapi tidak menjadi masalah bagi dan satu lagi pemirsa. Saya pendaftar paling terakhir yang udah ditutup Bang Agam yang suruh masuk. Ini sudah terakhir. Ini udah gak ada. Ujuk-ujuk dia datang. Saya dong Bang. Saya ada Bang Bang. Daftar. Ini beruntung tanggal memang. Bang Agam dari jauh lagi ngejudi nyamperin saya lalu suruh masuk. Suruh daftar suruh terima. Waktu itu memang saya melihat beliau itu saat itu ini orang atletis. Bang Agam paling dominan. Beliau tinggi gede badannya ya sayang-sayang bagi saya aset. Meskipun sudah ditutup pendaftaran waktu hidup. Sampai final gak ada fotonya saya doang Bang. 182. Kalau beliau ini casting untuk pemeran Bima. Nah ini suruh badannya beliau ini rumah yang gagal ya. Dan itu penangan kita sewaktu di Abang Nore ya. Bang mungkin biar juga sahabat menghubungi dan Pak Kadis Pariwisata juga bisa dengar channel ini. Pak Kadis kita baru loh ini. Oh iya. Halo selamat. Selamat menjabat Pak. Jadi kasih kisi-kisi dong buat Pak Kadis kita yang baru ini. Apa harapan Bang Tiar untuk adik-adik kita ini? Baik-baik buat adik-adik Abang Nona Tangsel yang sekarang ya. Ya saya senang sekali udah bagus-bagus semua perkembangan kegiatan anak-anak Ruta Wisata Tangerang Selatan udah cukup bagus. Udah bisa lebih rapi ya terorganisir tapi jangan lupa identitas kita Tangerang Selatan yang memang unik ya. yang punya kebudikan dia tidak sama dengan Betawinya Jakarta dia tidak sama dengan Betawinya Depok maupun Bekasi gitu kan dia tidak sama dengan teman-teman Kangnong Banten sana karena memang daerah Tangerang ini ada unsur Cinanya kuat ada unsur apa ya lokalnya tuh yang bahasanya terutama ya dan salah satu dulu yang mungkin yang juga ikut mendukung mengusulkan kata Abang None dulu kan memang diketuskan dari Pak siapa Wali Kota yang sebelumnya Pak Solek sekarang menurut saya sudah cukup tepat namanya Abang Nona mungkin situs-situs yang bisa diangkat destinasi wisata atau keadipan lokal seperti saya kecil saya tahu disitu banyak pengrajin ngomong cerita pengadaan agama itu terkenal penghasil anyaman anyaman itu patut diangkat Pak anyaman tikar pandan itu hanya ada di sana Pak dulu oke bang Tia terima kasih banyak ini atas luangan waktu sahabat rumah bumi semuanya juga yang ada di rumah ataupun yang baru menyaksikan channel ini saya minta kepada sahabat bumi semuanya untuk tetap mensupport saya dengan subscribe like dan share bang Tia terima kasih untuk luangan waktu istilah-istilah kesilupan yang ada kita semua tetap sehat dan berpanjang dan berkarir untuk kemajuan bangsa dan negeri kita ke depannya ya Bang Tia terima kasih selamat menikmati semuanya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Ciao Sampai jumpa Sampai jumpa